Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yohana Selina Putri dari jurusan D3 Keperawatan Poltekas Kemenkes Panggal Pinan Disini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan APGAR score pada bayi yang baru lahir Nah, sebelumnya disini saya akan menjelaskan tentang apa itu APGAR score APGAR score atau penilaian APGAR merupakan salah satu pemeriksaan fisik pada bayi yang dilakukan pada menit pertama kelima, kesepuluh, dan kelima belas pada bayi yang baru lahir Semakin tinggi nilai APGAR score pada bayi, maka semakin baik nilai APGAR scorenya Nah, disini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik APGAR score pada bayi Nah, yang pertama ada A. Appearance atau warna kulit Jika seluruh tubuh bayi disertai tangan dan kakinya berwarna merah muda maka APGAR scorenya adalah 2 Dan apabila tubuh bayi berwarna merah muda tangan dan kakinya berwarna kebiruan maka nilai APGAR scorenya adalah 1 Dan jika warna tubuh bayi serta kaki dan tangannya berwarna kebiruan maka nilai APGAR scorenya adalah 0 Selanjutnya, yang kedua ada P Pals atau jantung Disini kita menggunakan alat tetoskop untuk mendengar detak jantung bayi Jika denyut jantung bayi lebih dari 100 kali per menit maka nilai APGAR scorenya adalah 2 Dan jika denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit maka nilai APGAR scorenya adalah 1 Dan jika tidak ada denyut jantung pada bayi maka nilai APGAR scorenya adalah 0 Yang ketiga ada G atau respon refleks Jika bayi menangis dengan kencang dan kita berikan cubitan-cubitan kecil pada kaki dan tangannya dan ia merespon dengan cepat maka nilai APGAR scorenya adalah 2 Dan jika bayi menangis dengan lemah dan kita berikan cubit-cubitan dan dia merespon dengan lemah maka nilai APGAR scorenya adalah 1 Dan jika bayi tidak menangis dan tidak merespon apapun maka nilai skornya adalah 0 Yang keempat ada A atau aktivitas atau tonus otot Nah jika bayi menangis dengan kuat dan bergerak dengan kuat maka nilai APGAR scorenya adalah 2 Jika bayi menangis dengan lemah dan respon bergeraknya pun lemah maka nilai APGAR scorenya adalah 1 Dan jika bayi tersebut tidak bergerak sama sekali maka nilai APGAR scorenya adalah 0 Yang kelima R respiration atau pernapasan Jika bayi menangis dan bernafas dengan teratur maka nilai APGAR scorenya adalah 2 Jika bayi menangis tetapi pernapasannya tidak teratur maka nilai APGAR scorenya adalah 1 Dan jika bayi tidak bernafas sama sekali maka APGAR scorenya adalah 0 Nah itu tadi penjelasan tentang APGAR score Jika sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi tersebut maka selanjutnya kita akan menghitung seluruh APGAR score yang telah kita hitung tadi Jika nilai APGAR scorenya 0 sampai 3 maka itu dikatakan berat Dan jika nilai APGAR scorenya 4 sampai 6 maka itu dikatakan sedang atau ringan Jika nilai APGAR scorenya 7 sampai 10 maka itu dikatakan normal maka maka maka